Halo guys, ini dia Daihatsu Grand Max Yang belah event AC Tapi ini yang improvement ya Jadi di 2022 atau 2023 nih Kalau gak salah nih Grand Max dapet improvement Tapi gak banyak sih, dia improvementnya kecil banget Untuk harga dia Rp 179.100.000 OTR Jakarta Untuk ini ada di Astra Daihatsu di Sunter Untuk otak marketingnya bisa cek di description Untuk detail-dita headlamp Headlamp disini Crystal Moon Tirefeta Halogen Ini laposnya ya disini Saya disini bohlam Ada logo Daihatsu nya disini Body kitnya Hitam ya mempernya Dan warna cuma putih sih, cuma satu Velgnya velg kaleng ya Banyak bristen R6.3 Dengan profil ban 165 R13 Banyak lightrug Velgnya velg kaleng Disitu ada sat body molding Sain disini spion ya Spionnya masih hitam Udah dapet antena ya Kayak gini Bagaimana mode tarik Handels ini mode cungkil Dia warna hitam Sekarang kita lihat ke dalamnya untuk door trim disini vinyl ya bahannya handle sini hitam masih engkau disini ada laci dan speaker joknya manual, tapi yang ini bisa reclining ya, dan juga ada transmisi manual only 3 pedal, buka cup depan disini, ini kotak skring ini ada kisya laci pimpannya, tempatnya cup holder dan ada kisya-nya kayak gini disini ada tempat koin untuk bahan dashboard, dia standar hard plastic kuncinya kayak gini serapnya kuncinya besi biasa ya, kayak gini yuk, sekarang coba kita nyalakan, kondisi itu terbuka ini ya ini soal mesinnya ketika di starter yang 1,3 ini memang gak ada bedanya sama 1,5 dia masih sama, dan di versi sebelumnya disini cuma ada odo trip A dan trip B balik lagi kodometer gak ada M.I.D. ya disini di kanan sini saklar headlamp di kiri sini saklar wiper yang belum intermittent saatnya kayak gini mau ada 2 palang rasanya kayak gini ini belum ada airbag ya untuk motor plastik juga disini masih fix dia hard plastik ya kayak gini disini ada hangry bagian pilar A disini gak ada hangry bagian panggung moody sun visor sini cuma ada cut holder aja disini ada lampu baca ya kayak gini sampai yang tengah dia fix udah dapet head unit tapi ini baru nih dia mungkin VIN 223 nih kalau gak salah dia dapet improvement di head unit jadi lebih lengkap ya karena dia bisa bluetooth nih ini gram max ini ada informasi bluetooth modenya bisa ada radio ada aux sama bluetooth nih yang baru tuh bluetooth ya dia sama ada switch USB sama aux ini tampilannya beda nih sama yang versi sebelumnya ada cip yang mana terbuka asat jadi disini ini udah dikasih AC ya cuma ada speed fan sama suhu doang gak ada resmuran dan gak ada siklas udara untuk KCC disini ya kiri kanan transmisi disini manual jadi 5 speed kayak gini tuh disini laci pingpanan ya jadi ini bukan aspek ini ada satu buah peratlet parfrik disini mechanical dunia hitam joknya vinyl ya kombinasi sama fabric headrest disini dia fix seatbelt disini pasien tarik bulur hand grip disini moda fix sun visor sini dia polos gak ada vanity mirror itu ada airbag hand grip ya di pilar A ini gak ada airbag cuma laci pingpanan aja disitu ada kisi AC laci nya disini standar ya belum subvening ini layout dari dotrim ini gak belum ada ini ya central lock kayak gini yuk kita ke baris kedua nya ini tanky base nya disini ya jadi dia dibuka nih kayak gini kita ke baris keduanya seduka dulu nih ini ya kayak gini nah ini ya seperti ini tuh ini layout nya kayak gini ya di baris kedua di belakang sini dia gak ada super pocket ya bagian sini sama disini gak ada dan nilai otred dashboard dan dotrimen nih dari Hatsuk Remax yang blind friend nih yang AC 1,3 disini udah gak ada platform lagi ya dia polos lagi nih gak ada hand grip gak ada sifat juga cuma disitu dalam pembaca nih cuma kita buka aja dari belakang ya disini ada hand grip lagi di baris kedua dan disitu udah buat buka pintunya yuk kita lihat dulu ke bagasi belakang untuk rem belakang disini dia tromel suspensi dia pair keong ya bukan pair down stop rem belakang kayak gini nih dia standar bohlam ini tipenya DWAC DLI karena dia 1,3 ya pampernya disini hitam untuk buka bagasi disini pake handle nih ya space nya juga cukup besar sih buat sebuah Gramax nantinya kalau detail dalamnya saya taruh di layar ya buat dimensi belakangnya disini ada lampu baca nih dia bohlam kayak gini untuk bagasinya disini nih nih ya kayak gini ini dia desain dibelakangnya secara overall Dihatsu Gramax yang blind frame ini ya yang AC disini gak ada rewiper ya dia langsung tutup platform body baser disitu ya dia velg nya sama kayak di bawaannya pucuk sisi penumpah depan kayak gini dia cuma ada pengaturan rickline aja ya disini sleding gak ada disitu udah apar di bawah kursi sini nah untuk mesinnya K3DE ya dia 13cc pas silinder belum ada cut the viable tenaganya 86 PS dengan torsi 113 cm si keringnya disini ya udah yakin disini nih disini dia sudah dicat nih dan disitu juga ada perdamnya nah kayak gini dia juga sudah CKD dan nilai OTP daspernya SAR for all dari penumpah depan kayak gini untuk cup depan disini cuma ada ini ya minyak rem ada air radiator sama air wiper orang depan sini dia sudah dicat disat ya kayak gini termasuk cupnya nih tapi ini gak ada perdam cup depan sini dia gak dicat ya masih warna dasar kayak gini untuk dasarnya dia apa penggerak rada belakang oke dia bagi fridge yang lain dari Hatsu Gramax yang blind frame AC di perukman terima kasih lalu sampai jumpa di video saya dekatnya selamat menikmati